Intro GOOOOOO!!! Hahaha! Waaaah! 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 Gatuh! Mau lagi kan Nek? Oke, let's go! Eh, semua cowok gue yang saling yang pendek ya kan Kita berdua muncur tuh, dan itu dia ketahagian adanya kita lakuinya dua kali. Hai, mamaku Haze, ini aku dengan Mikaela, dan kita lagi pas banget, lagi di paling tinggi nih kayaknya di tebing, alat-alat tebingnya Europe selisanya. Nah, dan di sini kita ada alat-alat ski, jadi untuk belajar skiing, hari ini aku lagi sama, trainer aku siapa hari ini, trainernya? Namanya siapa? Aku Tejo. Tejo, jadi Tejo hari ini akan belajarin aku skiing. Oke. Nah ini juga ada sizingnya sepatunya juga kan, oke aku 39. Aku 39. Iya. Dan kalau nggak salah aku lihat sepatunya mereka itu yang paling kecil itu 36, jadi maksudnya aku kan dengan sizing sepatunya 36, dan misalnya itu pasti untuk teenager sampai ke atas. Itu lumayan susah, menurut aku lumayan ekstrim juga tau-taunya. Jadi mamaku Haze, aku dulu tuh pas lagi umur, kayak umur 7, 8, 9 tuh sering banget kelas raya itu untuk snowboard. Snowboard sama ski menurut aku beda banget ya tekniknya ya. Maupun agak mirip-mirip di atas kayak kayu, dan itu di winter, dan di apa sih kayak sekanakan di atas es gitu, tapi tetep aja itu beda banget. Menurut aku ya lebih susah ini loh, karena dua. Terus kayak kontrolnya susah, yang kiri suka nabrak yang kanan, yang kanan suka nabrak yang kiri. Iya nggak satu tujuan, kalau snowboardnya kan ada satu. Udah nggak mungkin nabrak-nabrak. Snowboard ada tongkatnya, Kak. Iya sih ada tongkatnya, itu betul. Tapi kalau snowboardnya kan itunya duduknya, jatohnya mundur kan, duduk gitu. Yaudah lah, yuk kita coba lagi, semoga suksesnya hari ini. Eh, berdua aja nggak bisa. Dan untungnya tuh emasnya tuh membantu banget. Jadi dia sempat udah ngasih tau beberapa teknik, beberapa hal yang aku harus ngerti sebelum aku meluncur ke bawah. Jadi tiga di bawah, satu telunjuknya di atas. Gitu caranya. Iya kan? Benar? Oke. Sepatunya udah dipasang. Udah, sepatunya udah dipasang. Oh punya kamu keren banget, Ijo. Oh? Seperti aku hitam aja biasa. Iya, Mama Kuhit saya nggak terima. Mau yang Ijo? Kita hampir jauh tingginya, apa maksud lo? Mau ditukar nggak? Nggak usah, aman, aman. Jadi ini nggak akan buat aku ribet kan? Jadi lebih heboh yang ini. Lebih susah ini. Yaudah, kamu aja gitu. Nggak apa-apa. Terus majunya. Nggak ada yang aman. Apinya, udah ngomongin ke depan, jadi diberasing. Putri kayak pinguin. Keren banget, Coy. Kerennya begini. Kerennya begini. Terus puter baliknya. Oh kayak pinguin. Kiri kanan kayak pinguin. Ini kayaknya nggak ada cantik-cantiknya kayaknya di kamera. Siap. Terus kita bikin ini terus nih. Aduh, aduh. Wah, ini bicep tricep aku sih berasa sekali. Wah, luar biasa. Wah, oke. Bubrak. Kamu aja yang gubrak. Enak banget ngomongnya. Kan kita meluncur tau-taunya. Itu nggak segampang yang kamu kirain. Siap. Mau kemiring. Tuh kan. Mereka nabrak. Sangat ga koordinasi ini berdua. Berhenti, bentar. Berhenti, bentar. Sekuang nabrak. Berdiri di mana? Oh. Wah, bisa sih dari tadi. Oh, seru ya. Selama aku nggak nabrak itu pasti aku nggak bisa berarti. Itu bener-bener nguncur aja. Susah banget. Tapi menurut aku itu sesuatu yang luar biasa. Seru banget. Dan aku pasti mau ngelakuin hal yang lagi. Tapi kasian kalau ibunya terlalu heboh. Terlalu naik turun main. Adanya nanti, eh, nungguin mamanya lama banget kan? Nah, mamaku hits. Kita dari tadi udah main. Seru banget ya. Aku aja sampe ngos-ngosan tau padanya capek banget. Karena banyak activity soalnya. Bener. Dan tadi Talia tuh pertamanya dia takut naik seluncuran. Terus tiba-tiba dia udah coba. Dia naik sendiri dong. Berani kan jadinya. Dan ini menurut aku juga bagus. Karena aku liat anak-anak jadi lebih berani, lebih pede. Lebih rasa independen dengan lakuin banyak hal kayak aktivitas ini gitu ya. Lucu banget ya. Lucu banget. Dan tadi ini hasil foto kita. Oh iya, ini kita foto di depannya. So cute, guys. Lucu banget. Bagus banget. Kayaknya kita udah capek. Iya. Yuk kita main di luar aja. Yuk, kita yuk. Let's go. Kak, kenapa sayang? Oh, namanya dingin. Ayo, ayo. Let's go. Let's go. Dingin ya? Oh iya, gapapa. Copotin kalau dingin. Jadi kita keluar. Ternyata di depan juga ada tempat permainan. Jadi anak-anak juga main di depan. Let's go. Let's go. Oh, dingin ya tadi di dalam. Dingin banget. Dingin banget ya. Ternyata di luar masih banyak mainan ya. Iya, makanya mumpun kita juga lewat. Kenapa kita gak coba aja permain-permainnya itu kan? Oh, permain itu. Boleh. Mau main? Eh, mau main? Yaudah anak-anak udah heboh mau main. Mau mainnya? Let's go. Mau main apa? Let's go. Let's go. Aduh, anak-anak langsung kayak. Wah, langsung mau main. Oh yaudah. Endingnya jadi aku sama-sama kayak yaudah deh. Mumpung kita ada di sini. Dan kita akan lewatin juga. Biarinlah anak-anak main di arcade. Ini bisa. Kebalik. Oh, eh bener deh. Es bener. Coba lagi, coba lagi. Set. Yeay!